Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya ingin jawab pertanyaan dari mas Irawati Hasan beliau tanya AC saya LG inverter tapi kondisinya sekarang kurang dingin memang 6 tahun dipakai dan rutin loh, diservis dan dicucinya apa sih masalahnya apa karena jarak outdoor dengan indoor ya 12 meter, mohon konfirmasinya oke, saya akan konfirmasi pertanyaan ini kalau misalkan dipakai 6 tahun sudah mulai tidak dingin menurut saya ya, menurut saya ini wajar karena pemakaian yang pertama itu, AC saya pun demikian sekitar 6 tahun itu sudah mulai kurang dingin, tapi kalau dihitung secara persentase ya paling kurang dinginnya dari tadinya 100%, sekarang jadi 70%an, masih dingin sebenarnya cuman, karena ada masalah tertentu, ya mengharuskan saya pasang AC Panasonic ini ini dari Panasonic official langsung ini inverter di harga sekitar 5 jutaan kalau kalian mau beli AC ini linknya ada di bawah deskripsi video ini silahkan di klik aja langsung ke Shopee nya nah, kalau ngomongin kembali lagi ke AC yang sudah 6 tahun ya, menurut saya sih wajar ya, bukan karena masalah jarak indoor dan outdoor outdoornya itu 12 meter kalau misalkan karena jarak outdoor dan indoornya itu 12 meter harusnya dari awal pemasangan sudah kurang dingin ya guys tapi menurut saya ini karena pemakaian aja sih tetap coba solusinya akan saya coba kasih solusinya ya tetap coba dicuci ataupun diservis dipersihkan nah, nanti minta tolong sama teknisi AC coba tekanan freonnya di cek apakah sesuai standar atau tidak tekanan freon itu kalau nggak salah 145 PSI guys atau 150an PSI kalau misalkan under itu berarti kemungkinan adanya bisa aja kan bocor-bocor halus kayak gitu ya kalau memang sudah umur ya dari pipa-pipa indoornya ataupun pipa-pipa outdoornya kondensor ataupun evaporatornya kalau misalkan dirasa ada sedikit kurang freon ya ditambah aja sedikit nggak masalah kalau memang ini tapi kalau misalkan tidak ada kebocornya ya cukup dicuci ataupun diservis aja ya guys nah, masalah ngomongin jarak indoor dan outdoor itu sebenarnya ada minimal dan maksimalnya guys menurut saya ya menurut saya ini jarak indoor dan outdoor alangkah baiknya kalau dekat seperti ini ini kan AC ini dipasang outdoornya itu di belakang yang bawah ini guys ya tetap pakai pipannya minimal 3 meter minimal 3 meter dan maksimal panjangnya itu 12 meter guys lebih dari 12 meter sebaiknya ditambah freon karena takutnya nanti jadi kurang dingin kalau lebih dari 12 meter nah ini sama kayak pertanyaan Mbak Irawati Hasan ini karena dia jarak indoor outdoornya 12 meter bisa jadi adanya pengurangan freon selama masa pemakaian AC yaitu 6 tahun itu jadi saran saya coba di cek dicuci dulu diservis cek freonnya tapi dengan catatan ya Mbak minta tolonglah teknisi AC yang memang sudah langganan sudah kenal dan terpercaya takutnya kalau kita gak tahu ya amit-amit ketemu oknum teknisi AC yang nakal nanti malah kita dikerjain gitu jadi saran-saranya masalah freon ini di AC agak sedikit risk kan guys dikit-dikit apa ya freon itu dikit-dikit bisa kita keluarin duit kayak gitu AC gak apa-apa bisa dibikin freonnya jadi kurang AC gak apa-apa dibikin kayak gitu jadi kita sebagai pengguna AC harus tahu ya sedikit banyak tentang dasarnya AC guys jadi biar kita terhindar dari oknum-oknum teknisi AC yang nakal yang memanfaatkan celah ketidaktahuan kita tentang penggunaan AC guys harusnya sih selama BTU-nya cukup PK-nya cukup ukuran ruangannya standar sesuai BTU-nya harusnya AC tetap dingin dan panjang pipannya itu kan 12 meter harusnya masih cukup sih guys masih bisa nah ini kembali lagi ya selama tidak ada kebocoran AC itu sebenarnya tidak perlu ditambah freon ya guys sekali lagi saya tekankan selama tidak ada kebocoran AC itu tidak perlu ditambah freon sekali lagi selama tidak ada kebocoran AC tidak perlu ditambah freonnya ya guys AC perlu ditambah freon jika terjadi kasus khusus misalkan ya kondisi kropos di bagian indoor-nya evaporator-nya ataupun kondensor-nya korosi sehingga terjadi bocor bolong itu jadi bikin AC-nya jadi kita dingin tiba-tiba karena freonnya habis ataupun hilang bisa aja pipa-pipa kapiler di bagian kompresor tiba-tiba putus juga bisa guys nah kalau misalkan AC di depan saya ini ini canghong ya guys setengah pk CHOL 05L ini di harga Rp2.100.000 kalau kalian mau beli AC ini silahkan linknya di bawah deskripsi video ini saya udah sematkan guys langsung tertutupi ke Shopee kalau lagi diskon ini paling Rp2.100.000 ya guys Rp2.200.000 tapi kalau kalian mau beli AC secara online kalian harus beli-beli ini juga guys perlengkapan kayak gini ini yang di dalam di bungkus ini terdapat pipa AC terus kabel ingat ya kalau yang inverter kabelnya pilih yang 3 ya guys jangan yang isi 2 kalau inverter kabelnya harus isi 3 jadi dari indoor ke outdoor kan disatuin sama kabel guys terus pipa duct tape lalu di bagian outdoor itu ada bracket outdoor lalu ini guys colokan kaki 3 dan ya kayak gini terserah lah dari rumah kalian yang harusnya udah di instalasinya ya paling gak perlengkapan pendukung kalau kalian mau beli AC online nambah ya 300 ribu 400 ribu tergantung dari posisi indoor dan juga outdoornya kalau AC ini dari unit indoor ke bagian outdoor kesini ya guys ini jarainnya sekitar 8 meter waktu itu nambah di sekitar 600 ribuan guys tapi kalau posisi kayak yang ini yang AC panasonic ini ini indoornya disini di dalam ini paling 3 meter yang nambahnya sekitar paling ya 200 ribu lah 300 ribuan karena yang paling mahal penanggapan pendukung itu pipa AC nya ya guys pipa AC nya itu mahal guys di 50 sampai 80 ribuan kalau pipa AC pilih yang 0,6 mm ya sekali lagi pakai 2 AC gak usah takut listrik pengkeges ini maksimal itu sebulan itu 500 ribuan dan bulan ini saya proyeksikan prediksi sekitar 450 sampai 470an guys saya menghitung konsumsi listriknya itu oke kira-kira gitu aja kalau kalian mau beli AC ini linknya ada di bawah deskripsi video ini guys terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati